Allah berkata kepada berfirman kepada Nabi Musa Masukkan Kau punya kedua belah tangan ini Jalah ikan ini Jalah ini sayap kan Tahrul Akan keluar Cahaya Yang mana cahaya itu hanya akan mendapatkan manfaat Jadi Jadi ini tangan Dia akan memberikan cahaya Yang akan menjadi Wasilah untuk melihat Perkara-perkara yang akan berlaku Di hadapan kita dalam keadaan gelap Karena pada masa itu Nabi Musa beraih di Tursinah Belah Tak ada cahaya Yang sama pula berlaku pada Rasulullah Ada tuan sahabat yang datang kepada Rasulullah Dan selepas Mereka keluar dari pada Rasulullah Tiba-tiba dia punya tangan berjahit Dan keduanya pun berpisah Dan jahit Sedih pun masih ada Terpulangkan kepada Logis Dan menjauh seperti apa Saya hanya lotarkan diri Pandangan-pandangan pulang Sama-tiba kita mengatakan Rasulullah itu Dia kekuatan Insul Artinya bukan hanya Boleh datang daripada Dia punya Mati Tapi Semua anggota Badannya Dia boleh memperfungsi Seperti mati Dia boleh melihat Segala perkara yang berlaku Sesudah itu Saya fokuskan satu hadis Berkini dengan pendegaran Tadi Penglihatan Tadi Ini pendegaran Hadis Terima kasih Isi daripada Abid Tartal Ini hadis Mokof Hanya mengatakan Hadis Mokof Tapi Darjahnya dia Khasan Rasulullah mengatakan Ibn Awa Mala Tara Sesungguhnya Saya melihat Apa yang kalian tidak lihat Oke Wa asma Mala Casmah Dan Saya mendengar Apa yang kalian tidak dengar Nah Ini tidak berkir lagi Dengan Di belakang Rasulullah Desejak Ufron Rasulullah Boleh melihat Apa yang kita lihat Mendengar Apa yang kita lihat Yang tak boleh Kita dengar Abid Tata Suatu masa Ini Langit Mengeruarkan Suara Putih Dan Rasulullah Mengerti Rasulullah Mendengar Sahabat Mendengar Wahub Kalah Ta'ib Dan Langit Berhak Untuk Bersuara Langit Berhak Untuk Meneluarkan Bunyi Rasulullah Mengatakan Tak ada Tak ada Sikit Tersenyum Tersenyum Tertapur Tetapi Lebih banyak Menangis Tersenyum 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 Walah Kisah Sudah Dan Kisah Keluar Ke Bukit Bukit Tersenyum Dan Ingin Kembali Tersenyum Oke Eh Oke Saya Nak Menembalikan Semula Kepada Matlamat Daripada Topik Itu Apa yang Saya Nak Kongsikan Sebenarnya bahwa kekuatan sempurna kita ini yang sebetulnya adalah bersifat baik kena juga berasaskan kepada sesuatu perkara-perkara yang mana perkara-perkara itu adalah ru sementara kualiti kita punya ru status kita punya ru basicnya itu adalah akhla oleh itu akhla yang paling sempurna yang dimiliki oleh hamba-hambulullah sejalan-jalan hingga sekarang adalah akhlaq Rasulullah sehingga sifat penglihatan Rasulullah seperti yang disifatkan oleh Bihidnul Bihid Abi Hana dalam sebuah hadis bahwa kena Rasulullah khafil tarf Rasulullah itu dia menunduhkan dia punya tarf dia punya pandangan pandangan dia ke tanah ke bumi lebih lama dibandingkan dia meninggalkan laki jadi kalau jadi apa yang punya sekitar nah ladies ini kalau kita gak punya kualiti ru yang boleh memberi kesan kepada kita punya penglihatan penglihatan kita kebenaran dan saya pelajari sejarah sejarah kesalah sepertinya sendiri mengatakan kesalah itu memang seperti itulah dia kalau jalan pandangnya selalu kebawah dan dia jarang tengok ke atas kalau kita bincang-bincang dengan orang kalau kita punya lawan bicara face to face itu dia selalu tengok ke atas bener kita akan serangkan minum laki tanah dengan kita nanti kita kita bincang-bincang ya kan jadi rasulullah dia selalu tengok kebawah dan saya masih ingat selalu apa ini pimpinan untuk persatian kami di kampung itu dengan walaik syatullah yang haji-haji maha-ma-ma-sya'lah dia kalau jalan itu selalu tengok kebawah tengok kebawah akhirnya kita mengatakan ini kita punya syat tahu tak kalau kita berbuat sesuatu perkara yang tak biasa seperti kita diri-diri alam atau kita biasa kan di syat karena saya ingat kalau kita pengenjian subuh itu kalau pengenjian itu banyak orang penuh jadi satu santir banyak kalau pengenjian subuh satu santir ini yang buruk kembali seluruh ini jadi kan kita punya saya mengatakan mana lagi ini datang katanya jamjo di pesantren dan belajar tapi tidurnya dia punya kejadian jadi kenapa kalau kita ini tuang buruk lagi cerita kita lagi tapi ada ada case yang berlaku selepas itu ada satu penuh yang subuh malam dia akan sebut jadi malam ini sisi ulang dia sepenuh nama ini saya timu dia dia tak datang tersebut karena dia sedang berdek di samping rumah saya jadi dia punya serang malam akhirnya kita katanya cuman pulah ini boleh tahu dia ini kan rumahnya tak pernah keluar tapi dia boleh tahu satu per satu tapi sebenarnya tidak betul yang terjadi jadi waktu itu kita masih sedih 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 jadi tak tahu tapi selepas baca-baca hingga pada hari ini baru lah saya boleh simpulkan bahwa kemampuan itu kemampuan untuk melihat sesuatu perkara-perkara kaya mendengar sesuatu perkara dan itu dipengaruhi boleh kita punya kualiti dan kualiti kita punya ruh itu kena asasnya adalah kualiti akhbar sepanjang padanya yang saya mengusikan tapi saya minta hanya 12 menit teluan untuk itu jadi perkara-perkara yang berbagi kita mungkin berdiskus lah jadi tuan dan tuan ada bagi padangan ada ada pertanya silah kita hanya sampai pada pukul 12 kita boleh berganti sebelum itu dan tak boleh lewat dari pukul 12 sempurna apa yang kita taruh dari fakulti manakah saya Azri Zah daripada fakulti pengetian saya tak ingat penuh tapi saya ingat saya pernah baca tentang peristiwa Saidina Omar sedang memberikan beribah cerama dengan sahabat-sahabat di Madinah tapi tiba-tiba beliau menyebut sesuatu yang diluar konteks perbincangan di Madinah waktu itu boleh saya berulang balik ke atau terus tak kurang berulang balik supaya saya Azri Zah daripada fakulti pengetian saya tak ingat peristiwa penuh tapi kalau tak salah saya dalam pembacaan terdapat satu peristiwa di mana Saidina Omar waktu itu sedang bercerama atau bercakap di hadapan para sahabat di Madinah dan tiba-tiba beliau menyemput ataupun periaraan yang diluar konteks berbincangan di Madinah waktu itu yang apabila ditanya selepas peristiwa tersebut beliau sebenarnya memberi arahan atau di muka hijabnya untuk nampakkan bidang perang selesaikan perang apa yang ada jauh di Madinah waktu itu dan arahan itu didengar oleh mereka yang diperang sesepai di mana berada dalam keadaan perang apa yang saya nak tanya adalah kalau baginda berlian sebagai halifah ataupun orang-orang yang alim yang dibuka hijab untuk pihak dalam kain kita boleh faham memang itu berlian oleh Allah tetapi bagaimana ada orang biasa yang dia klaim dia boleh lihat dan dengan perkara-kara yang tidak termasuk di atas kita terima kasih akhirnya Rasulullah Umar mengatakan ranjibat 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 gunung gunung orang tak faham apa tanya tiba-tiba di gunung ini intang kemegang gunung selepas itu si menarumat selepas ditanya dia menjawab bahwa Allah memperlihatkan saya kita pun jelaskan dalam keadaan dan dia punya pimpinan perang pada saat itu dalam keadaan terus di pusi strategi cuma anak-anak musuh dalam keadaan seperti ini Umar sebagai salibat dia punya strategi perang kita pula dia dengan bersantar kegunung karena dengan bersantar kegunung gunung itu akan menjadi kekuatan kepada dia dalam mempertahankan diri halifah dengan Rasulullah dekatkan kalau perkara-perkara itu berlaku kepada halifah itu bukanlah sesuatu perkara yang perlu dipertanyakan sangat ya karena dia dekat dengan Rasulullah tapi cuma dengan orang-orang biasa pada zaman kita sama teknologi yang janggil itu segini lah kalau ada orang yang mengatakan saya tinggal perkara-perkara yang begitu ya kan jadi saya tak nak lari daripada matlamat kita punya tanya pertentangan bahwa keistimewaan yang harus dipertahankan yang harus dipertahankan kepadanya itu pasti besi itu adalah akhmat jadi tinggal kalau ada orang-orang yang mengklaim mengklaim bahwa saya ini punya keistimewaan begini dan begitu saya boleh mendengar sesuatu perkara yang punya perkara yang tahu dia punya esik ahman kalau dia punya bisnis akhwan karena sebelumnya saya mengatakan saya bagi pandemi terhadapkan di dalam bahwa keistimewaan Rasulullah itu betul ada yang Allah kurniakan tanpa ada campur tangan Rasulullah seperti sifat kesempunan penciptaan Rasulullah ini jisah Rasulullah tapi ada juga keistimewaan yang bawa dikabat Rasulullah karena ada campur tangan terhadap hati-hatian pesahat Rasulullah saya bagi contoh Rasulullah pernah mendengar seketika dalam sebuah hadis pernah mendengar sesuatu sedang berlaku di nabi ternyata israfil jadi Rasulullah bertanya kepada Jibril eh adakah kiamatan berlaku tiba-tiba saya mendengar sesuatu yang aneh lah di nabi itu Jibril mengatakan israfil yang Allah ini tak tutup memberikan respon atas geluhan hingga belabang akan geluhan rasulullah hanya memberitahukan bahawa kami ini saya kami ini hidup dalam sempat kesederhanan apa ini kan dong kalau kita tengok data cukup untuk kepenuhan kita itu sedalah adakah Rasulullah memilih kesederhanan dibandingkan memilih dalam keadaan megah akhirnya Allah memutuskan israfil hanya saya mengatakan wah ibu kalaulah engkau nabi gunung tihama tihama ini adalah sila kebunungan biah saling yang berputus-putus antara megah dan yaman jadi israfil menawarkan wah ibu kalaulah yunah ini gunung tihama saya jadikan sumurut jadikan dahak emas jadikan fit dan serak jadikan yakun batu yakun dan perhiasan duniawi mulai sekejap mata dia langsung jadi dengarki berhiasan yang saya berlaku tadi ada dua pilihan bagi kau you still jadi nabi at the same time kamu juga jadi seorang penguasa saya jadikan bunuh tihama ini semuanya jadi lumbu kemas dan seterusnya atau kamu nak jadi nabi kawadu nabi sulewan jadi kairaya jadi penguasa kristin nabi kan dan mengurangipun dia punya danjat kelebihan tetapi rasulullah mengatakan saya lebih memilih untuk menjadi nabi at the same time dengan pilihan ini itulah usaha rasulullah dengan usaha itu untuk memberikan dia berkat dan statusnya semakin terangkan jadi terpulang kepada kita jadi saya tak nak berbanyakan kesimpulannya saya tak tahu siapa yang mengatakan kalaupun orang itu meskipun orang itu dia boleh terbang tinggi ataupun orang itu dia boleh menyelam hingga ke dasar laut saya tak kira saya tak akan terfiknah yang saya kisah soal orang itu itu orang atur tidak tidak sedang simple maknanya akhlak dia betul tidak atur tidak yang banyak terpindah dalam orang 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 kita karena orang 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 kita hanya tengok fisikal saja dia tak tengok yang game game itu tengok dia boleh terbang tengok dia boleh turun ke laut dia bagi fatwa dia bagi apa dia dia terima dia orang karamat itu banyak berlaku tapi kita sebagai orang ekonomi kita kena kembali kepada asas asas daripada keistimewa yang Allah baik kepada semua sahabat itu dia punya basic adalah akhlak boleh terima 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 kasih.